Intro Ratusan Direksi dan Komisaris BUMN menghadiri acara Halal-Bihalal 1438 Hijriah bersama Menteri BUMN Rini Sumarno Kegiatan bertema silaturahmi memperkuat bakti untuk negeri tersebut digelar di Gedung Toko Merah, Kota Tua, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017 Di antara ratusan pejabat BUMN itu tampak hadir Komisaris Utama PT KBN Persero Irjen Pol Purnawirawan Ngadino bersama Jajaran Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Perum Jam Kerindo Risiko Ierus Donobanu, Direktur Operasional dan Jaringan Perum Jam Kerindo R. Sophia Aliza, Sekretaris Perusahaan Perum Jam Kerindo Abdul Bari Band PT KBN Persero tampil menghibur acara Halal-Bihalal BUMN ini dengan vokalis dari salah satu duta BUMN, Siska Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan banyak kegiatan yang dilaksanakan BUMN selama bulan suci Ramadan terutama kegiatan sosial berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan Menteri Rini juga mengapresiasi kinerja BUMN dalam menangani mudik lebaran tahun ini mulai dari angkutan mudik darat, laut, dan udara, serta asuransi perjalanan menurutnya layanan mudik tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya BUMN dengan serentak dan semarang mengisi bulan Ramadan dengan sebagian kegiatan positif baik berupa kajian, buka puasa bersama, buka persosial, dan kegiatan-kegiatan konsulting lainnya yang membangkakan adalah segerangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam suasana damai penuh kasih sayang yang mencerminkan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi alam semesta dengan tetap menjaga asas kegiatan salah satu contoh kegiatan tersebut adalah pembagian 200.000 bikisan secara serentak 100 masjid yang bersebar di wilayah Jabodetapet dan 200.000 bikisan bersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tenang, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Bantau Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI Agus Andiani mengatakan pihaknya merasa terhormat menjadi tuan rumah acara halal bihalal BUMN Toko Merah merupakan salah satu dari 524 gedung bersejarah yang ditangani oleh PT PPI Toko Merah dibangun sejak zaman VOC Belanda tahun 1730 Masehi Dia berharap ke depan perusahaan-perusahaan BUMN bisa bekerjasama memanfaatkan gedung-gedung bersejarah tersebut Bersejarah terakhir di salah satu gedung heritage PT PPI Muka-muka nanti setelah ini kami siap apabila dibukasi di gedung-gedung yang lain di beberapa wilayah di Indonesia Karena itu monggo rekan-rekan Pementerian BUMN nanti yang ingin bersama-sama kita memanfaatkan gedung ini kami persilahkan dan kami siap untuk bekerjasama Terima kasih